Perajin kerupuk lempeng di Magetan mensiasati kenaikan harga minyak goreng dengan menaikan harga kerupuk. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerugian karena harus tetap produksi. Langkanya minyak goreng curah atau mahalnya minyak goreng kemasan berdampak kepada perajin kerupuk lempeng di Kabupaten Magetan. Seperti dialami sejumlah perajin kerupuk lempeng di lingkungan Banjar Melati, Kelurahan Sukawinangun, Kecamatan Kabupaten Magetan. Mereka terpaksa menaikan harga kerupuk lempeng agar tidak merugi karena harus tetap produksi. Kalau sebelumnya Rp22.000 kini menjadi Rp24.000 per 150 biji kerupuk lempeng. Salah satu perajin kerupuk lempeng selamat mengatakan minyak goreng curah sulit untuk didapatkan di pasaran kalaupun ada harganya mahal. Dalam sehari biasanya ia menghabiskan 30 liter minyak goreng curah. Karena langkahnya minyak goreng curah terkadang sebagian perajin tutup sementara menunggu ketersediaan minyak goreng curah. Ya sehatinya ya ini mas, minyak akan naik, dinaikkan sedikit mas, di satu ribannya dinaikkan menjadi Rp2.000. Jadi Rp24.000. Yang semula Rp22.000 menjadi Rp24.000. Minyak juga nyarinya susah juga pak? Susah sekali mas. Terus gimana pak para pengusaha kerupuk disini setelah migor itu sulit dicari juga mahal? Ya bisa-bisanya minta ke pemerintah mas, gimana caranya untuk menurunkan harga ini. Banyak yang tutup juga pak sini? Banyak mas yang sama tutup semua. Karena minyak goreng mahal itu ya? Para perajin kerupuk lempeng khas Magetan ini hanya bisa berharap pemerintah segera mengambil langkah real agar harga minyak goreng stabil dan stok tersedia. M. Ramzi, JTV, Magetan